Gubernur Jawa Barat yang baru saja dilantik, Ridwan Kamil, menanggapi santai perihal gugatan mantar rival politiknya dalam Pekada Jabar lalu, Amat Saiku Sudrajat, menurutnya tak ada pelanggaran administratif seperti yang dituduhkan kepadanya. Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usaha dilantik Presiden di Istana Negara Jakarta. Ridwan mengaku keterlambatan pengembalian dana kampanye dikarenakan KPU sendiri yang terlambat memberikan nomor rekening. Ia pun mempersilahkan siapapun yang ingin melayangkan gugatan atas pelantikannya tersebut sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Sebelumnya, kubur rival politik Ridwan Kamil dalam Pilgub Jabar lalu, Sudrajat, dan Amat Saiku meminta pelantikan pasangan Ridwan UU dibatalkan. Menurutnya pasangan Ridu telah melakukan pelanggaran administratif. Pelanggaran itu berupa keterlambatan menyerahkan dana kampanye atau sumbangan ilegal yang melampaui batas waktu yang diberikan KPU Jabar, yaitu 7 Juli 2018. Sementara pengembalian baru dilakukan pasangan Ridu pada 9 Juli 2018. Satu gugatan, dua gugatan, tiga gugatan, silahkan ada jalur koridor hukum, tapi urusan administrasi negara tetap dilakukan. Jadi silahkan. Buktinya tidak dibatalkan. Itu aspek hukumnya sederhana, saya dianggap telat dua hari. Kenapa telat dua hari KPU-nya ngasih rekeningnya telat? Jadi yang telat bukan pasangan Ridu, orang yang memberikan nomor rekeningnya. Kalau nomor rekeningnya on time, kita on time, kira-kira gitu. Jadi nggak usah ke teknis lah, Mbak.